Kami awali Kalimantan Barat hari ini dengan kabar seputar Paskah, di mana Paskah merupakan momen kebangkitan kembali umat dari keterpurukan setelah pandemi COVID-19 berakhir. Di tengah gelombang menurunnya ekonomi masyarakat dunia, umat Kristiani harus kembali bergairah, menggapai kehidupan yang lebih baik ke depannya. Paskah merupakan perayaan hari kebangkitan Yesus yang sakral di kalangan penganut Kristiani. Umat Kristiani percaya Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan pada hari Jumat sore dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati di hari Minggu pagi. Pastor Katolik Kristus Raja Sambas P. Celestinus Joni memaknai Paskah kali ini merupakan awal kebangkitan manusia dari keterpurukan setelah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, ia berharap seluruh umat Kristiani menyongsong peringatan Paskah ini dengan penuh semangat, menapak kembali kehidupan yang selama ini sangat menggerus sendi-sendi kehidupan. Bangkit kembali dari kesulitan dengan semangat baru, serta penuh percaya diri mengikuti tuntunan yang diberikan Tuhan. Paskah tahun ini mengajak umat untuk bagaimana dalam kehidupan menghadapi pergumulan supaya bangkit dari semua itu dan diharapkan bisa untuk bangkit lebih semangat lagi. Karena kebangkitan itu dimaknai sudah mengalahkan segala-galanya, maka kita harus bangkit dari segala ketepurukan dan penderitaan. Menyikapi kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai umat Kristiani sangat menjunjung toleransi, baik antar sesama umat tetapi juga antar umat beragama lainnya. Pastor paroki Gereja Katolik Kristus Raja Sambas P. Celestinus Joni mengatakan gereja dalam menjaga toleransi tanpa membedakan asal-usul selalu memberikan bantuan sosial bagi yang memerlukan. Di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, gereja juga selalu membina hubungan baik dengan pemerintah guna meningkatkan kualitas beragama di Kabupaten Sambas.